musik kaligus ngobrolin musik sekaligus halo semua selamat datang lagi di musik kaligus barengan sama gue Reno Aditya dan tamu kita hari ini adalah seorang penyanyi yang sering bikin kita menunggu gak eh gak bermaksud ya tapi iya namanya adalah Indahkus nunggu kan lanjutannya apa Indahkus apa nih ya kan Indahkus selamat datang lagi di musik kaligus keren keren Indahkus itu penyanyi yang cukup produktif betul setiap ketemu orang yang nyanyi yang konsisten gitu ya tiga bulan ngerilis single atau satu tahun setiap setahun pasti ada karya yang dikeluarin betul pertanyaan yang paling mendasar adalah apa yang memotivasi Indah untuk terus produktif yang memotivasi aku adalah cuan 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 ganteng banget kalau motivasi tuh karena kayaknya aku emang suka suka nyanyi jadi kayak basic sih sebenernya cuman aku suka bikin lagu terus aku kayak gemes gitu loh kayak ini lagu apaan keluarnya apa gitu dan sekarang mungkin kayak di saat yang tepat aja akhirnya bisa rilis terus fokus gitu padahal habis melewati pandemi yang lumayan berat kan betul malah di pandemi kamu bikin mini album iya lagi maksudnya sepanjang pandemi itu di dulu selain mini album ada beberapa lagu sebelum kita ngomongin single terbarunya Indahkus nih reverse ada beberapa lagu yang ada di mini albumnya satu yang jadi favorit gua pada akhir 24 hours itu manis banget lagunya walaupun cewek ya walaupun lagunya cewek nih cewek nyanyiin tapi manis banget lagunya terima kasih itu lagu bucin kok kak iya itu tadi lagu bucin walaupun katanya kamu memengkamuflaso itu lagu buat tayong ya iya emang buat tayong emang literally buat tribute untuk bias aku saking aku bucinnya sama kpop oke dan itu lagunya enak banget lagunya itu manis banget iya gak nyangka ketika denger lagu itu tadi kan sebenernya namanya namanya ketika kita akan ngobrol oh cari tau dulu lagunya apa gitu-gitu kan ketemulah 24 hours dan gak nyangka gua akan sesuka itu gitu lagunya manis banget terus banyak di album blue once in a blue moon ya mini album itu kan biasanya merepresentasikan sesuatu nah di mini album ini apa sih yang pengen kamu ceritain ke orang-orang oke jadi sebenernya once in a blue moon itu adalah sebuah frase kak kalau secara benernya sih once in a blue moon itu peristiwa bulan jadi warna biru tapi itu jarang banget orang bisa bisa apa ya bisa ngeliat even kalau ada pun cuma sekali seumur hidup gitu sama kayak semua lagu yang ada di once in a blue moon jadi kayak lagu-lagu ini tuh mewakili satu peristiwa di hidup aku yang aku rasa kayaknya kejadian itu cuma satu kali tapi bener-bener bikin aku jadi ngerti tentang hidup adulting oke quarter life crisis ngerti oh harus mencintai diri aku sendiri dibanding orang lain diboongin apa segala aja jadi kayak mungkin hal-hal itu yang bikin aku jadi aku sekarang alright kurang sepuk apa sih sebenarnya Indah iya gak sih pasti rahasia umum nih fansnya Indah pasti tau kalau Indah juga adalah seorang dokter tapi belum berarti belum ini ya masih SKT ya enggak kak udah lulus udah lulus dong udah lulus 2019 udah sempet koas dong sudah koas pastinya sudah lulus udah internship juga sudah internship sudah gak melenceng dikit boleh ngomongin soal dokter ini pas ketemu dokter kan kemarin banyak banyak ini kan banyak wah ngomongin ngomongin tenaga kesehatan ya kan buat kamu sendiri dibalik apa yang orang omongin apa yang orang omongin soal mungkin ngomongin yang jelek gak banyak eh gak dikit juga ngomongin yang bagus tapi apa sih sebagai sebagai seorang dokter apa sih yang menurut kamu orang-orang tuh gak tau apa yang kita jalanin keliatannya aja enak tapi sebenernya apa coba tolong banyak sih apa coba banyak sih kak satu aja aduh aku banget hati aku gak mungkin apa ya satu yang jelas orang-orang gimana ya kayak orang-orang mungkin taunya banyak banyak orang-orang yang jadi kayak apa ya pasien google dia kayak dia tau banget semua hal tapi sebenernya dia tuh cuma tau dari satu sumber sedangkan kita belajar 6-7 tahun tuh gak melulu dari sumber doang dari sumber experience penelitian blablabla itu satu ya aman ya jawabannya pernah gak ada temen yang gini yang tonton nelfon dah-dah-dah lu dimana kenapa kayaknya gue kanker deh kok lu ngomong kanker iya gue pusing terus terus gue googling salah satu gejala kanker tuh adalah pusing sering sih jadi kalau untuk kayak circle aku aku tuh lebih banyak striknya gitu mereka karena kadang mereka lebih justru yang lebih deket tuh biasanya gak mau denger kan jadi kayak harus bilang enggak gak gitu gini-gini aku memang agak strik ke pasienku pun gitu karena buat aku kalau pasien dateng ke aku aku gak pengen dia cuma sembuh terus pulang gitu enggak dia harus ngerti penyakit yang buka praktek juga iya aku praktek aku gak buka praktek tapi aku ngisi praktek ngisi praktek di klinik gitu ya di klinik umum juga pernah terus terakhir 2 tahun di estetik tapi sekarang lagi gak karena terakhir tuh akhir tahun lalu udah beres kontraknya jadi sekarang lagi perpindahan ke klinik yang lain kenapa gak fokus salah satu aja sih nyanyi aja atau judul dokter aja because kalau kita bisa dua-duanya dan bagus why not it's so aries ya betul banget kalau bisa banyak kenapa cuma satu-satu aja kan tertentu bisa iya bener bener bisa aku gak boleh bener-bener dan gak nanggung-nanggung loh kirain kirain kayak yaudah deh yang penting punya banyak lagu ternyata enggak ternyata karya-karyanya indah seserius ini deh misalnya lu belum pernah ngeliat video clip-video clipnya indah bisa videonya indah cek di di youtube-nya seserius itu seserius itu semenarik itu setotal itu karena ada yang yang penting punya punya karya kan ini gak gak ada gak bisa bilang jujur gak bisa bilang kalau indah itu cuma segera pengen punya karya enggak soalnya bagus-bagus semua semuanya digarap seserius mungkin termasuk yang baru it's you wow udah liat belum video clip-nya it's you yang suka dengan kpop lu harus liat it's you itu apa ya tapi gak marah dong kalau dibilang korea banget gak apa emang emang salah satu referensi bermusiknya dari kpop kan karena emang kalau buat orang-orang yang gak tau musik aku nih Kak aku selalu punya ini analogi kayak aku punya family tree kalau aku bilang aku bisa dalam bermusik aku punya bapak namanya Haze Haze itu singer songwriter rapper juga dari Korea aku punya ibu namanya Ayu oke tau Ayu tau kan gak terus aku punya kakak cewek namanya Bibi tapi lagi happy sekarang di 88 Rising jadi musik-musik aku tuh perpaduannya disitu dari situ dan dari awal kamu berkarir emang emang keluarnya seperti itu kayak mautnya seperti itu enggak proses juga aku setelah pertama kali terlibat project musik yang serius itu waktu di terlibat drama musikal namanya judulnya stereo itu kan ketemu banyak musisi serius industri musik Indonesia banget terus ada dua orang yang buat aku ya semuanya sih kayak nge-courage kayak kenapa kamu gak serius aja nyanyinya sampe akhirnya awal-awal itu aku bikin lagu sendiri karena waktu itu kan aku berol dari indie ya jadi kayak sendiri terus kayak agak-agak gak ada budget nih mau beli lagu akhirnya aku nyobain sendiri terus akhirnya aku kasih denger ke Vidya Manino aku masih inget banget itu terus kayak gimana kita lagi di Bandung kayaknya kamu harus nemuin sendiri deh karakter kamu dari situ aku bikin-bikin-bikin sampe debut di Be With You 2019 aku ngerasa yang kayak gini udah seterusnya sampe It's You ya begitu terus si kayak karakter pasenya adalah karakternya udah seperti benang merahnya adalah seperti itu nah puas gak sih dengan mini album pertama ini aku sih kak dibilang puas gak puas seneng happy happy apa lah happy banget karena huah